Intro Elang merupakan hewan berdarah panas, mempunyai sayap dan tubuh yang diselubungi bulu pelepak Elang adalah hewan pemangsa, dengan paruh melengkung dan kuat, serta mempunyai sepasang kaki yang kokoh dan kuku tajam berbentuk melengkung Elang juga memiliki daya penglihatan yang tajam untuk memburu mangsa dari jarak yang sangat jauh sekalipun Nah kali ini kita akan menyajikan tentang burung elang terbesar dan tradisi berburu bangsa kasak dengan elang Tapi sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe Dan jangan lupa klik tombol lonceng Agar Anda dapat info terbaru dari angkasa biru Setelah dibagikan ke media sosial, banyak netizen yang terkecoh dengan penampakan burung elang yang besar ini Banyak yang menyangka elang tersebut adalah manusia yang menggunakan kostum atau editar Karena ukurannya yang sangat besar Namun ternyata mereka salah Burung elang besar ini memang asli, yaitu elang herpy atau herpy eagle Burung ini bahkan dianggap sebagai raptor paling kuat dan terbesar yang ada di puncak gunung tinggi Atau hutan hujan di wilayah Amerika Latin Terutama di negara Meksiko, Argentina sebelah utara, dan Brazil Habitat mereka ditemukan pada ketinggian 900 hingga 2000 meter Jumlah hewan tersebut masih dianggap normal oleh International Union for Conservation of Nature Tapi mengalami penyusutan sehingga masuk ke dalam kategori mendekati terancam Tinggi herpy eagle bisa mencapai 86,5 hingga 107 cm Dengan berat hingga mencapai 12,3 kg Lebar sayap hewan ini bisa mencapai 176 hingga 224 cm Herpy eagle masuk dalam salah satu kategori elang terbesar di dunia Dan sangat ditakuti karena menduduki puncak rantai makanan Dari hasil penelitian, herpy eagle suka memangsa hewan yang sering bertengker di pohon Seperti kumkang atau monyet Karena yang ditemukan di sarangnya, 70% merupakan bangkai monyet dan kumkang Bisa dibilang tak terkalahkan Herpy eagle bisa memangsa sebagian besar mamalia yang ditemukan di hutan hujan Berburu dengan elang Mungkin sudah tidak asing lagi berburu dengan menggunakan bantuan hewan Di Indonesia sendiri, berburu menggunakan hewan juga ada Seperti di Sumatera Barat, mereka berburu babi dengan menggunakan bantuan anjing Namun di negara Kazakhstan, ada sekelompok warga berburu dengan menggunakan bantuan burung elang Para pemburu ini berada di wilayah Pegunungan Altai, Mongolia Barat Berburu dengan elang sudah dilakukan sejak 4.000 tahun lalu Yang merupakan tradisi kuno bagi mereka Para pemburu elang ini biasa disebut dengan buruk kucu Atau dalam bahasa Inggrisnya, the falconers Pemilik elang pemburu ini harus memelihara ikatan antara ia dengan elangnya Dan melatih agar pandai berburu secara lebih efisien Elang ini bisa bertahan hidup hingga usia 40 tahun Para pemburu bangsa Kazakhstan sudah menganggap elang tersebut seperti bagian keluarga sendiri Burung elang ini terkadang mampu memangsa serigala muda Namun biasanya, elang-elang ini hanya berburu hewan kecil seperti rubah dan lainnya Setelah berhasil berburu, untuk memberikan penghargaan terhadap elang-elangnya Maka para pemburu memberi mereka makan paru-paru dari hasil buruan Yang dianggap bagian paling berharga dari hewan Walaupun berburu dengan elang masih ada hingga zaman modernisasi ini Bangsa Kazakhstan mengawetkannya sebagai sebuah tradisi dan seni berburu Seni berburu elang ini akhirnya dimasukkan menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2010 lalu Terima kasih telah menonton!